Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kembali menyerbu Karkiv. Sedikitnya 9 orang tewas dan 19 orang terluka dalam tragedi yang terjadi pada Kamis 26 Mei 2022. Pada pidato malam hariannya, Zelensky mengatakan diantara mereka yang tewas adalah bayi berusia 5 bulan beserta ayahnya dengan ibu dari anak tersebut yang terluka parah. Zelensky menambahkan ada seorang gadis 9 tahun yang juga terluka. Ia pun mengatakan bahwa serangan rudal juga menghantam wilayah Donbass, Sumi, dan Zaporizhia. Kiev mengklaim pasukan Rusia berusaha memperkuat posisi mereka di selatan negara tersebut. Pemimpin Ukraina tersebut juga mengkritik anggota Uni Eropa yang menolak menjatuhkan sanksi lebih keras kepada Rusia, termasuk larangan impor minyak dan gas Rusia, yang mana hal tersebut adalah sumber pendapatan utama bagi Moskwa. Gubernur regional Ukraina Timur membenarkan penembakan terbaru di kota Kharkiv tersebut. Pihaknya mendesak masyarakat untuk segera mengungsi, mengingat bahwa rentetan peristiwa tersebut dapat berlanjur. Menurut Selamat menikmati. Terima kasih.